Intro Pemirsa, Anda pernah mendengar kisah sosok legenda si manis jembatan Ancol? Saking familiarnya, kisah si manis sempat diangkat menjadi sinetron pada tahun 90-an. Meski sudah lama, konon katanya perempuan cantik yang meninggal secara tragis ini kerap masih menunjukkan eksistensinya. Kena melihat ditemuin di belas itu mbak, pakai kebayang merah. Ada ibu-ibu pesen tukang nasi goreng, dia pesen nasi, kemudian nasi goreng yang sudah dibuat, dikasih, orangnya sudah tidak ada. Ada pula beberapa kejadian di luar nalar dan kecelakaan lau lintas yang seringkali dikaitkan dengan keberadaan si manis jembatan Ancol. Jadi mobil lewat nih Toto ada di tengah-tengah kali Toto kelelap, supirnya meninggal, kenaiknya hidup, saya tanya katanya jalanan kali itu. Sesuatu berbohong mistis, lekat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, kisah mengenai sosok si manis jembatan Ancol pun mudah menyebar dari mulut ke mulut. Setelah mengalami distorsi, kerap kali alur ceritanya berbeda-beda hingga memiliki beberapa versi. Tim on the spot dan Om Hao mencoba melakukan penusuran ke jembatan Ancol untuk mengetahui siapa sosok si manis sebenarnya. Dengan kemampuan retrocognition dalam ilmu psikologi, Om Hao akan mencoba membaca suasana masa lampau sebelum tragedi si manis jembatan Ancol terjadi. Berikut kisahnya versi on the spot. Sampai sekarang jembatan Ancol masih diakini sebagai salah satu lokasi angker di bilangan Jakarta Utara. Jembatan yang dikenal dengan sebutan jembatan goyang menjadi momok menakutkan bagi pengendara bermotor, khususnya mereka melintas di malam hari. Sebagian orang akan membunyikan klakson tiga kali saat melintasi jembatan pada malam hari karena meyakini jembatan goyang merupakan lokasi bermain si manis. Dan menurut kesaksian warga, di waktu tertentu sosok si manis sesekali menunjukkan eksistensinya. Itu pun juga saat saya lagi mancing aja pas dia lewat. Saya sampai kabur. Terus tukang ojek dia bawa penumpang, merasa dia bawa penumpang. Tapi temennya yang di belakang melihat dia nggak ada orang. Nggak seperti itulah. Ya, tapi temen-temen juga. Ntar ditegur sama kawannya nih, ya lagi narik nih, cewek cakep. Cewek cakep itu belakang kosong. Nah itu sering begitu. Kisah mengenai sosok si manis kian berkembang. Keberadaan arwah di suatu tempat bukanlah tanpa alasan. Umumnya, hal tersebut diawali dengan sebuah kejadian atau tragedi. Bahatik, selaku sesepuh di kawasan ini mengatakan, pernah mendengar kisah si manis. Menurutnya, dahulu ada seorang gadis yang tiba-tiba menghilang secara misterius saat berada di pinggir kali. Ceritanya dia lagi pacaran, dulunya. Lata juga dari jembatan lima, nyungguin pacar di situ. Yang satu menjemput pacarnya, nasum tergabari. Begitu datang, ke situ udah nggak ada, udah nyemplung. Ada bajunya doang. Itu kanonnya betul, seperti itu. Timon The Spot mengajak Om Hao turun langsung menyusri jembatan Ancol. Om Hao memiliki kemampuan yang memungkinkan dirinya melihat kondisi suatu tempat di masa lampau. Sembari membahas kisah, terlihat Om Hao sesekali memandang suasana kali di bawah jembatan. Rupanya Om Hao mendapat informasi bahwa sebenarnya sosok si manis jembatan Ancol bukan hanya satu, melainkan beberapa sosok dengan wujud dan kisah yang berbeda-beda. Kalau dibilang yang benar yang mana, ini semuanya benar, mbak. Tapi mau kita ambil sudut pandangnya itu mau yang mana dulu. Karena ada tiga tahun yang berbeda. Jadi awal tahun 1800, 1900, dan tahun 1950. Ini semuanya berbeda-beda. Kalau yang awal itu seperti yang kita dengar, bahwasannya ada perempuan yang dia disukai sama tuan lah. Tuan Tanah di situ menolak karena mau dijadikan bundik ya. Lalu diculik, ada adegan kekerasan, kemudian ada seperti tindak lecang seksual, lantas kemudian meninggal, dibuangnya di kali Ancol ini. Tapi tidak, posisinya tidak di sini. Lalu yang kedua itu, ceritanya hampir sama, tetapi yang berbeda di sini seperti sudah meninggal di tempat lain, kemudian dibuangnya di sini juga. Kisah ketiga terjadi pada 1950. Kisah ini memiliki kemiripan dengan apa yang diceritakan oleh Mbak Hatip. Menurut penuturan Mbak Hatip, tak ada yang tahu kemana perginya perempuan yang kala itu menghilang. Lalu yang ketiga ini ada suatu kisah di mana waktu itu ada sepasang muda-mudi yang berpacaran ya istilahnya di sini, lantas yang saya lihat itu sosoknya itu hilang, perempuan, dan tertinggal hanya baju saja dengan beberapa yang di bawah. Saya mencoba untuk komunikasi, Mbak, itu beliunya dipinang sama raja yang ada di sini. Karena kalau kita bahas sebuah kerajaan ya, di sini ada sebuah kerajaan, itu pasti ada rajanya. Raja ini yang memimpin kawasan ini. Sosok Simanis Jembatan Ancol itu tidak cuma satu. Iya. Tapi ada tiga sebenarnya. Ada beberapa sebenarnya, tapi yang nampak itu tiga. Oke, karena mungkin kebanyakan orang melihat penampakan atau sosok itu selalu perempuan, jadi mereka mengkategorikan kalau itu adalah sosok Simanis Jembatan Ancol. Padahal sebenarnya itu wanita-wanita yang memiliki beberapa macam cerita atau tragedi yang berbeda-beda dan di tahun yang berbeda-beda. Iya. Oh, gitu. Cuma yang paling terkenal ini yang pertama, yang beliau memperkenalkan diri, itu namanya Siti Arya. Atau sesungguh dipanggil dengan Aryam. Cerita kedua. Kemudian ada yang bernama Halimah, yang dicerita kedua. Setelah ditelusuri, Simanis Jembatan Ancol bukan hanya satu sosok, melainkan beberapa. Yang menarik perhatian adalah kabarnya sosok Simanis berbaju merah beberapa kali menampakkan diri. Benarkah sosok berwarna merah memiliki aura negatif? Adakah keterkaitannya dengan kecelakaan di sini? Oh, di sini-sini, mah. Nah, makanya kalau mobil kelihatan jalan lagi sepi, tetap telakson. Soalnya secara tiba-tiba dia. Kali kelihatannya jalan asfal. Jalan kelihatan kali, dibuang sekaligus, ngindarin, atau tidak tahu. Mobil sering nyemplung. Nah, sosok-sosok yang biasanya muncul di sini itu benar sosok si Manis. Iya. Karena ada beberapa yang bilang kan melihat sosok wanita berpakaian merah, cantik, tiba-tiba nebus pohon, atau ada juga banyak orang yang suka mancing di sini, itu senter digangguin, kayak gitu-gitu. Jadi ada tiga sosok dengan baju berbeda, mbak. Pertama, memunggakan baju putih. Kedua, bajunya agak merah jambu, ada kuning, pakai kerudung kuning, dan yang ketiga merah. Sosok yang menurut saya netral itu yang kedua. Tapi sosok yang merah ini memang menurut saya membawa energi negatif. Sehingga terkadang ini menyebabkan kecelakaan, kadang menumpang kendaraan, kemudian juga menggoda, mengganggu, dan macam-macam. Karena memang secara baju yang dikenakan itu juga menyimpan sebuah dendam. Kesan angkar memang masih mengimuti jembatan Ancol sampai hari ini. Sampai-sampai ada aturan tak tertulis yang mengharuskan kita membunyikan klakson ketika melintas untuk menghormati arwah sosok simanis penghuni wilayah. Dan pemirsa itulah hasil penelusuran tim on the spot bersama Om Hao menguak misteri sosok simanis jembatan Ancol. Sosok yang kerap kali muncul di kawasan ini berasal dari beberapa kejadian di masa lampau. Mayoritas korbannya adalah seorang perempuan. Kemunculan sosok-sosok inilah yang akhirnya dijuluki dengan sebutan simanis. Terima kasih telah menonton!